Di video kali ini kita akan membahas daftar HP Poco terbaik beserta harga dan spesifikasinya. Namun, sebelum mengetahui apa saja HP yang masuk ke dalam daftar, Anda perlu mengetahui sejarah terciptanya merek Poco dan seluk-beluknya. Poco pertama kali muncul ke pasaran pada 2018. Kala itu penyebutannya masih Pocophone, merujuk Pocophone F1 yang merupakan produk pertama mereka. Status Poco awalnya adalah submerek dari Xiaomi. Namun, mulai 2020, Poco mendeklarasikan diri sebagai merek alias jenama yang independen. Lepas dari Xiaomi. Hanya saja, mereka berupaya memberikan teknologi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan gimmick belaka. Sementara itu, Poco juga dikenal dengan desainnya yang unik dan berani. Sebagai contoh, mereka punya beberapa produk yang memakai warna khas Poco Yellow. Adapun ngaret Poco mendapat atensi yang cukup baik dari konsumen. Pada 2020, mereka mencatat total pengiriman 9 juta unit. Hingga 2021, Poco telah menjual produknya ke 35 negara di seluruh dunia. Nah berikut daftar lengkap HP Poco terbaik 2022. Kenyamanan dalam penggunaan sebuah HP menjadi hal penting yang harus dimiliki. Hal tersebut terjawab dengan kehadiran Poco C40 yang menawarkan kapasitas baterai sangat besar dengan menawarkan baterai sebesar 6000 mAh yang akan awet seharian penuh. HP dengan kapasitas baterai yang besar sangat dibutuhkan akhir-akhir ini agar bisa menunjang setiap aktivitas yang semakin banyak setiap harinya. Dengan baterai super besar yang dimiliki oleh Poco C40 ini diklaim mampu bertahan hingga 32 jam pada aktivitas panggilan telepon, 86 jam untuk mendengarkan musik, 20 jam pemutaran video playback, dan 17 jam navigasi. Meski sebelumnya merupakan subsiris dari brand Xiaomi, kini Poco sudah menjadi brand independen. Salah satu produk terbarunya merupakan Poco M5 yang berada di rentang harga 2 juta. Keunggulan utama dari ponsel ini adalah chipset Helio G99 yang bertenaga dan hemat daya berkat fabrikasi 6 nanometer. Kemudian, Poco M5 juga dikemas dengan fitur fotografi yang layak lantaran hadirkan kamera utama 50 megapiksel. Ini merupakan resolusi kamera yang mulai cukup banyak dimiliki HP 2 jutaan. Kini, pengguna bisa gunakan quad buyer untuk hasilkan gambar 12 megapiksel atau model 50 megapiksel jika hendak melakukan cropping tanpa menurunkan kualitas. Meski begitu, Poco M5 sayangnya tidak dapat memuat banyak subjek dalam satu frame lantaran tidak memiliki kamera ultrawid. Juga, resolusi perekamannya tidak mendukung 1080 pada kecepatan 60 fps. Poco M5 S merupakan varian alternatif dari Poco M5, hadir dengan spesifikasi yang lebih seimbang untuk segala keperluan. Hadir dengan chipset bertenaga Helio G95 berfabrikasi 12 nanometer, gaming bukanlah satu-satunya aktivitas yang dikuasainya. Ponsel juga diketahui nyaman untuk hasilkan jepretan memukau, kini tawarkan quad camera dengan kombinasi 64 megapiksel. Sehingga lebih cocok digunakan untuk memotret pemandangan. Bukan itu saja, ponsel bahkan sanggup merekam pada resolusi 4K di 30 fps untuk keleluasaan mengedit. Adapun untuk resolusi 1080, rekaman video bisa berada dalam frame rate 60 fps. Ini menjadikannya ideal untuk unggah video ke Instagram story dan status WhatsApp tanpa mengurangi kualitasnya. Poco M5 S juga hadir dengan panel layar AMOLED dengan kecerahan tinggi serta kontras rasio memukau. Diketahui, ponsel sanggup meraih kecerahan puncak hingga 1100 nits. Anda pun tidak perlu lagi mengernyitkan mata untuk melihat isi konten dengan jelas saat siang hari. Poco bukanlah brand yang asal diciptakan Xiaomi untuk bersaing dengan Redmi. Namun, Poco dirancang dengan performa tinggi dan desain unik. Hal ini sebagaimana Poco M4 Pro, HP yang punya performa buat main game. Anda tidak perlu lagi khawatir mengalami frame rate patah-patah saat main game Call of Duty Mobile. Pasalnya, dapur pacu HP ini ditenagai SOC Mediatek Helio G96 yang tangguh berkat RAM 6GB atau 8GB. Faktor lain yang membuat Poco M4 Pro cocok dikategorikan sebagai HP gaming adalah layar dan speakernya. HP ini punya layar AMOLED dengan refresh rate 90Hz, sedangkan speakernya stereo. Di sisi lain, meskipun Poco M4 Pro mengandung baterai 5000 mAh, bobotnya terbilang cukup ringan di 179,5 gram. Keberadaan kamera ultra, NFC, dan teknologi pengisian cepat 33W jadi poin menarik lain HP ini. Hadirnya Poco M3 Pro 5G di pasaran membuktikan kalau ponsel 5G tidak melulu harus mahal. Hadir dengan Dimensity 700 5G, ponsel ini sudah siap terkoneksi saat 5G sudah rampung di Indonesia. Poco M3 Pro 5G adalah salah satu ponsel yang gunakan pita jaringan 5G N40 yang notabene merupakan band pertama yang dihadirkan di tanah air. Kinerjanya yang gahar sungguh cocok dijadikan sarana e-sport, terlebih karena perangkat mendukung laju penyegaran 90Hz yang dinamis dengan touch sampling rate 180Hz. Selain itu, layar juga mendukung kontras rasio 1500-1 dengan tingkat kecerahan tipikal sebesar 400 nits. Dari segi keamanannya, Poco M3 Pro 5G juga membawakan lapisan Corning Gorilla Glass 3 di layar dan tentunya sudah tersertifikasi TUV Reinland Eye Comfort agar pengguna tidak terlalu terpapar cahaya sinar biru yang bisa berakibat buruk pada mata. Penggemar HP gaming dari keluarga Xiaomi akhirnya kini punya alternatif selain Black Shark. Alternatif itu adalah Poco F4 GT. HP ini merupakan ponsel pertama Poco yang ditujukan khusus untuk segmen gaming. Untuk diketahui, HP ini adalah reberan dari Redmi K50 Gaming yang meluncur di Tiongkok. Poco F4 bukan lagi menyandang gelar sebagai flagship killer. Namun, ia adalah HP pembunuh dari ponsel flagship killer. Benar saja, banderol harga HP ini hanya 5 jutaan, tetapi apa yang ditawarkan serupa dengan ponsel flagship killer. Sebelum Redmi 9T keluar, Poco M3 lah yang duluan dinobatkan sebagai entry-level killer sejati. Punya spek hampir sama seperti Redmi 9T, Poco M3 ini lebih dilirik sebagai ponsel yang stylish dan berestetika tinggi. Pengguna pun tidak akan merasa sedang pakai sembarang ponsel dengan desain bodi yang itu-itu saja. Harga dari Poco M3 ini sendiri bahkan lebih murah dibanding Redmi 9T, namun hal ini gara-gara absennya lensa ultra lebar. Kendati demikian, jeroan lainnya tetap sama mumpuninya. Masih menyuguhkan dual stereo speaker yang nendang, juga dengan baterai 6000 mAh yang siap menunjang penggunanya untuk pusrang semalam suntuk.